. Haduh ada-ada aja, simak dulu beritanya. Aktivis perubahan Eko Widodo menyoroti proyek Sodetan Kali Ciliwung bisa berjalan di era penjabat. PEC, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sodetan untuk mengatasi banjir ini heboh lantaran pernyataan Presiden Jokowi yang cukup kontroversial. Jokowi menyebut bahwa proyek itu sudah mangkrak selama 6 tahun, terutama 5 tahun terakhir ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proyek Sodetan Ciliwung ternyata inisiasi SBY, mangkrak di zaman Ahok dan Tuntas berkat usaha persuasif Anies berdialog dengan warga, jejak digital tak pernah bohong, silakan rakyat menilai, ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Minggu, tanggal 29 Januari 2023. Sebelumnya, akun Twitter at Romitsut membagikan momen di mana Presiden ke-6 Risu Silo Bambang Yudhoyono, SBY, yang ternyata pertama kali mengusulkan untuk membuat terusan atau terusan dari Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur, BKT. Kang Ojek kuliti sedikit demi sedikit soal sodetan Kali Ciliwung yang dikatakan mangkrak 6 tahun dan Anies Baswedan yang selalu disalahkan. 1. SBY inisiasi bikin sodetan Ciliwung, Jokowi masih ingatkan dengan peristiwa ini waktu banjir besar di DKI saat jadi gubernur Nur DKI, ucapnya dikutip Sabtu, tanggal 28 Januari 2023. Ia juga menyebut bahwa saat tahun 2013 silam, Jokowi selaku gubernur DKI Jakarta supersibuk dengan Pilpres dan jadi Capres hingga terpilih jadi Presiden. Karena Jokowi Dodo akhirnya jadi risatu, maka November tahun 2014 Ahok yang jadi gubernur, sampai 2017 Ahok masuk penjara namun proyek sodetan Mandek karena warga bidara Cina melawan dan menang di PT UN, bebernya. Lalu ia melanjutkan bahwa setelah Ahok dipenjara dan Jarot diangkat jadi gubernur dan ternyata proyek dihentikan 2016 karena masih terkendala. Selanjutnya tahun 2017, Anis Baswedan Ajdi Gubernur melanjutkan proyek sodetan Ciliwung melewati tahap demi taham diantaranya berdialog dengan beberapa pihak. Akhir 2018 proyek sodetan Ciliwung dilanjutkan oleh Anis Baswedan. 2019 Anis mencabut kasasi yang dilakukan Ahok. Anis beralasan untuk menghormati hukum dan kalau kasasi itu tidak dicabut maka proyek sedotan tak akan selesai-selesai. Harusnya apresiasi bukan menyalahkan, ucapnya. Dalam video yang juga ikut dibagikan oleh akun Twitter at Romitsut, SBY menyebut kala itu yang paling mendesak diperukan terusan sodetan dari Ciliwung ke BKT karena banjir besar yang terjadi di Jakarta. Ciliwung setiap tahun meluapkan banjir dan akan kita arahkan ke kanal yang timur. Mengapa? Karena ketika Jakarta banjir, kanal barat menampung air aliran sungai banjir, sementara kanal timur relatif tidak terisi dan ini tentu tidak menguntungkan, ucap SBY di video itu. Maka hal ini tentu tidak menguntungkan sehingga banjir terus terjadi. Mana kala beban ini dibagi dua. Ada yang kita alirkan ke barat dan kemudian ke BKT di timur maka dampaknya tidak akan seperti ini, ucap dia. SBY kala itu menyebut akan membangun sodetan Ciliwung dengan anggaran 500 rupiah miliar dan ditargetkan rampung tahun 2014. Jadi bagaimana menurut Anda?